oke guys welcome my channel kerja keras baru pertama kali mampir ke channel ini please like and subscribe nya guys karena subscribe itu gratis jadi gak ada ruginya nah jangan lupa pula ikuti step by step dari video ini agar nantinya tidak gagal paham oke selamat hari raya mohon maaf lahir batin buat semua subscriber semoga semuanya dalam keadaan sehat amin amin oke kali ini kita tour maksudnya tim yang satu ini udah minggu kemarin saya gak pake tim ini buat tour karena ada yang shot out temannya makanya timnya jadi timpang gak komplit maksudnya gak teamwork lagi ada gelandang yang style nya playmaker itu sold out minggu kemarin makanya timnya gak komplit makanya saya gak pake minggu kemarin cuman minggu ini saya coba lumayan juga walaupun gak teamwork permainannya cukup bagus ini merupakan highlight pertandingan melawan klub turki ini ya dia lumayan cukup berat dan cukup sengit karena ability nya ini hampir sama ya dia juga punya pemain captain skill itu kalau gak salah tadi di posisi AMC sama gelandang bertahan selebihnya superstar nah ini pemain lawan dia punya captain skill juga star rata-ratanya hampir sama dengan tim kita jadi lumayan imbang tour kali ini dia pake formasi 442N saya masih memakai formasi 31213 kalau timnya cukup bagus striker nya punya ability yang bagus saya pake formasi 31213 umpan terobosan makanya saya perlu gelandang itu yang punya skill intuishi oke ini minute-minute awal udah goal ternyata skill cannon saya udah lama gak menggunakan skill cannon sering menggunakan skill sniper kombinasi magician untuk lini depan setelah saya coba di beberapa pertandingan ternyata menggunakan striker yang skill full atau complete ini sniper magician and cannon skill yang tiga ini ternyata cukup bagus lumayan daripada beberapa tahun yang lalu mungkin di video sebelumnya itu saya gak menggunakan skill cannon karena sering suit jarak jauh itu sering gagalnya daripada goal makanya udah lama saya gak menggunakan skill cannon ini coba-coba ternyata cukup bagus dari suit jarak jauhnya ini striker saya yang Cristiano Ronaldo sama Liel itu punya skill cannon skill complete skill nya tiga tapi saya taruh di sayap kalau taruh di tengah kurang bagus karena saya coba taruh di tengah kurang bagus makanya yang di tengah skill sniper and cannon saja kalau menggunakan formasi yang seperti lawan gunakan ini menggunakan 4-4-2 N itu pas serangan balik itu cukup bagus cuman pertahanan kita agak terbuka di bagian tengah tadi seperti yang gol kita yang pertama tadi waktu serangan balik itu kena dia sering kena umpan terobosan dari tengah pakai formasi 3-1-2-1-3 seperti formasi yang kita gunakan ini mengingatkan lagi kalau di posisi gelandang usahakan punya skill genat kalau intuisi itu sudah pasti untuk membagi bola kalau genat untuk kita bertahan itu gunanya untuk keseimbangan tim kalau skill tief itu jarang juga dapat memblok bola oke oke babak pertama usai itu masih skor 21 seperti yang kita lihat highlight babak awal tadi itu gol ronaldo itu sangat bagus dari sayap itu skill canon yang digunakan ternyata skill canon sekarang sudah sangat bagus berarti berubah berubah kalau dulunya kurang bagus yang skill canon menyebabkan striker itu reckoning golnya gak terlalu banyak karena dia kalau dari jarak jauh dia langsung shoot namun sekarang saya lihat shootnya mungkin ada pembaruan dari game ini makanya seperti yang barusan kita lihat shoot dari jarak jauh sering akurat sekarang daripada dulunya skill canon makanya saya menggunakan skill canon di Liel sama Cristiano Ronaldo kalau yang standar yang striker saya yang posisi tengah itu masih menggunakan skill sniper and magician itu yang barusan kenapa agresinya saya turunkan itu biar memberi ruang kepada Alparo Murata ini skill kapten lawan cukup bagus dua kali dia memobol gawang kita skill kapten nya yang merah jadi cukup bagus juga kapten nya dua kali gawang kita dibobol ini Alparo Murata pemain baru yang baru saya dapatkan kemarin dia punya skill sniper magician belum terlalu padu mainnya karena masih baru di team ini ada lagi yang mau saya ganti itu gelandang yang murfi itu dia stylenya metronom jadi gak teamwork di bapak akhir skor tipis menit 79 itu agresinya diturunkan kebawah satu yang gelandang biar dia nantinya bertahan yang lee tadi dia punya skill tip punya skill untuk bertahan juga makanya agresinya diturunkan kebawah karena cukup rawan kalau menyerang semuanya seperti babak awal tadi skor tipis nanti ada penalti di team ini kurang bagus walaupun udah di set pakai mentality common yang kotaknya di si dua kotak semua kalau di team lain cukup bagus cuman disini penembaknya ada karakter pemainnya jadi kurang bagus makanya enggak berani nanti kalau hasilnya seri makanya usahakan menang oke menang di pertandingan di akhir tour di weekend ini oke time for watching